setelah cd cover sudah kita buat maka kita masuk pada tahap berikutnya yaitu pembuatan cd label ada permasalahan disini apabila anda menggunakan jasa percetakan atau anda cetakan pada mesin cetak maka tidak akan terlalu begitu berarti ukuran pas kertasnya karena ukuran kertas disesuaikan dengan besar kecilnya mesin biasanya dan anda bisa menggunakan sebuah desain dengan berpatok pada ukuran besarnya cd yaitu 12 cm diameternya sedangkan apabila anda menggunakan konsep printing anda print sendiri dengan menggunakan printer anda karena kebutuhan anda cuma sedikit maka anda harus melakukan pengukuran besarnya kertas yang anda gunakan secara real itulah makanya seorang desainer seorang desainer grafis harus selalu siap dengan peralatan penggaris untuk mengukur real obyek aslinya baiklah saya buka bikin dokumen baru dengan asumsi bahwa yang akan kita lakukan adalah pengeprinan pada cd label sebelumnya kita ubah aturan unitnya yaitu pada cm kemudian saya mencoba mengukur cd label sticker yang saya miliki saya sarankan kepada anda untuk menggunakan cd label sticker yang memiliki bahan dasar injek sebab hasilnya akan lebih optimal tapi untuk masalah harga memang harganya sedikit lebih mahal oke sekarang saya coba ukur lebarnya adalah 13,2 disini ukurannya 13,2 kemudian panjangnya adalah 25,2 di dalam melakukan desain yang menggunakan label ini yang kita ukur bukan cd nya tetapi lubang atau cowakan dimana sticker itu akan kita ambil dimana lingkarannya setelah saya ukur adalah sebesar 11,2 diameternya 11,2 oke saya buat disini 11,2 11,2 11,2 oke kemudian saya tekan P agar posisinya berada di tengah yang paling penting disini adalah saya hanya mengukur pada bagian atas dan bawahnya karena bagian tepinya sudah saya lightman oke kemudian saya ukur disini adalah 8 mili atau 0,8 cm kemudian saya menggunakan penggaris disini saya singgirkan dulu penggaris oke saya sengaja menggunakan penggaris besi anda bisa melihat bahwa saya juga menggunakan penggaris untuk melakukan desain ini kemudian disini saya pilih bagian atasnya saya coba perbesar disini saya tarik untuk menentukan titik 0 nya disini oke kemudian saya coba berikan garis bantu oke disini adalah 0,8 kira-kira sekian 0,8 oke saya bisa buktikan ketika saya membuat 0,8 disitu tadi dengan cara yang lain yaitu disini misalnya 0,8 tingginya insya Allah sama disini oke 0,8 oh ini tadi 0,1 satu-satuan ini disini dia oke 0,8 maka saya letakkan disini anda bisa menggunakan model garis bantu atau kotak bantu disini membuat sebuah dummy disini sebagai kotak bantu oke ini adalah bagaimana kita membuat layout CD kita atau kertas CD kita CD label kita ya ini adalah bentuk kertas CD label yang kita miliki dengan jarak tengah yang sudah terlihat disini kemudian setelah anda sudah melakukan hal seperti ini langkah berikutnya yang harus anda lakukan adalah mencoba membesarkan kotak ini agar nantinya ketika anda selesai melakukan proses pengeprinan maka apabila terdapat pergeseran posisi kertas ketika masuk dalam printer maka masih dalam posisi aman saya coba masukkan sekian saya berbesar jadi sekian misalnya sekian saya copy agar ukurannya sama sekian saya mengabaikan bentuk tengahnya disini tetapi cukup dikira-kira saja tengahnya ada disini oke seperti ini ini hanya sebagai sebuah guide bagi anda kemudian anda masukkan dari gambar yang sudah anda miliki sebelumnya misalnya ini saya copy kemudian saya masukkan disini oke disini kemudian saya coba menggunakan power clip saya masukkan ke dalam label besar saya ini kemudian saya edit oke disini oke saya paskan bentuknya saya paskan isinya oke saya baru tarik sedikit oke misalnya seperti ini atau kita buat sesuatu yang yang lain misalnya seperti ini oke kemudian kita masukkan kembali ke text-text yang sudah kita miliki sebelumnya misalnya kita masukkan ini oke saya kontrol copy disini kemudian saya tempatkan saja posisinya misalnya seperti ini oke saya ambil bagian ini saya tempatkan di bawah saja seperti ini sedangkan apabila anda menggunakan jasa percetakan maka anda bisa membuat tulisan mengelilingi CD anda karena nanti hasilnya sangat akurat sekali karena konsep pemotongannya pengeprinannya sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan dengan menggunakan printer seperti ini misalnya kemudian anda tepatkan disini dan anda tambahkan satu lagi disini misalnya anda berikan efek transparasi oke disini efek lens transparasi E50 misalnya oke atau anda bisa menggunakan yang lain supaya lebih menarik saya gunakan gelas saja disini tarik begini oke kalau sudah senang dengan modelnya disini misalnya saya masukkan ke dalam power clip hltcwp saya masukkan ke dalam power clip saya lengkan garisnya kemudian disini saya tambahkan sebuah tulisan disk 1 misalnya karena memang di dalam konsep ini ada 3 disk oke saya masukkan ini saja dengan warna yang sama dengan ini atau warna putih putih tidak bagus kalaupun kita paksakan putih kita berikan efek bayangan di dalamnya oke kira-kira kita sudah memiliki bentuk yang seperti ini kita kontrol kita copy kemudian kita group maksud saya saya group kemudian saya geser ke atas saya tepatkan pada lingkaran yang atas kemudian saya tekan C dan E sehingga dia pas di tengah maka disini kita sudah memiliki sebuah desain yang siap untuk kita print dengan menggunakan CD label dan tentunya ketika Anda melakukan pengeprinan prosesnya adalah Anda tekan print kemudian Anda tentukan di propertiesnya ukuran kertasnya adalah tadi adalah 13 kali 252 ini adalah di cm 13 20 dengan 2520 oke misalnya seperti itu oke kemudian Anda siap melakukan pengeprinan disini kemudian Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati